Pemirsa 2 Polsek di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Polsek Betara dan Polsek Pengabuan Siaga Karhutla untuk mengantisipasi Karhutla selain terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya Karhutla Polsek juga mengimbau warga tidak melakukan pembakaran lahan Sebagai bentuk kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan Karhutla Polsek Betara dan Polsek Pengabuan Pores Tanjung Jabung Barat terus gencar melakukan apel siaga dan sosialisasi kepada masyarakat Terkait bahaya Karhutla, pasalnya dua wilayah hukum Polsek ini rentan terjadi Karhutla setiap memasuki musim kemarau dan cuaca ekstrim Dimana sebagian besar wilayah Betara dan Pengabuan memiliki kontur tanah sebagian besar bergambut dan mudah terbakar Selain meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan Masyarakat juga diimbau tidak sembarangan dalam membuang puntung rokok apalagi saat berada di kebun Dimabuan ini juga diberikan kepada para pemancing mania agar berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuang puntung rokok Kepasih siaga Karhutla sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kemudian memaktifkan kembali masyarakat kembali api Masuk kebun yang ada di lokasi rawat Karhutla Dan memasang simbawan di lokasi-lokasi rawat Karhutla terkait larangan membakar lahan Serta ancaman hukumannya juga kita bekerjasama dengan perusahaan terkait yang ada di wilayah Betara Untuk bersama-sama mengimbau masyarakat dengan memberikan surat kepada masyarakat Bahwasannya dilarang membakar lahan atau dilarang membuka lahan dengan cara membakar Kami mengimbau kepada setiap orang yang memancing Ataupun orang yang mengambil madu dengan cara membakar Agar selalu berhati-hati Terutama pada saat cuaca panas ini Karena dengan mudah sekali akan dapat membakar lahan-lahan atau ladang dan hukumannya Untuk yang membuka lahan sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2023 ini Kami selalu berpatroli menyampaikan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar Selain meningkatkan sosialisasi dan melakukan imbauan kepada masyarakat terkait bahaya Karhutla Polsek Betara dan Pengabuan rutin melakukan patroli mengecek titik rawan terjadinya Karhutla Surya Kudiawan, Jek TV melaporkan